What's up guys, school fans, we'll go back to Time Out! Thank you so much for supporting my channel and believing in my channel Bener-bener gue gak nyangka banget sih ngomongin basket setiap harinya Itu bisa mendapatkan 100 review subscribers So what an amazing, amazing birthday gift Walaupun telat sehari gak masalah Gue bener appreciate banget untuk semuanya yang selalu setia untuk nonton channel ini setiap harinya Gue bisa cuma bilang terima kasih banyak saja kepada kalian semua Ini adalah merupakan hasil kerja keras kita semua selama hampir 4 tahun Untuk bisa membangun channel ini sama-sama Dan kalian semualah yang memotivasi gue setiap harinya untuk mengeluarkan konten yang bagus dan juga berkualitas So once again, thank you so much for everyone Dan kerja kita gak sampai sini saja Masih banyak hal yang harus gue lakukan juga Kedepannya jelas gue ingin lebih aktif lagi untuk mengekspos talenta-talenta muda di Indonesia Terutama untuk bola basket Jadinya tugas gue belum berhenti, ini hanya awal saja Kedepannya semoga gue bisa semakin semangat untuk bikin konten dan juga membantu anak-anak muda Karena itu adalah goal gue dan juga visi gue untuk membantu dan juga memotivasi agar semakin banyak anak-anak muda yang ingin bermain basket kedepannya So amin, dan untuk giveaway jelas gue ditagih banget hari ini untuk giveaway 100k subscribers Gue akan bagikan 10 t-shirt timeout gang Maaf banget yang gak kebagian, gue gak bisa bagi untuk semuanya Jadi gue akan pilih 10 pemenang Bagi kalian nanti gue akan pilih secara random di comment section Kalian gak boleh protes ya yang kepilih siapa-siapa besok ini Besok gue akan umumkan di video timeout untuk 10 pemenangnya Jadi make sure kalian nonton video timeout Kalau kalian besok menang, kalian bisa DM gue untuk alamat kalian dan juga ukuran kalian So, itu opening gue Once again, thank you so much for your amazing support Dari semua timeout gang, subscribers, pemain, pelatih, tim semuanya Bener, I cannot do it without you guys So I really appreciate it Langsung saja kita akan masuk ke timeout hari ini Jelas pertama kita harus ngomongin tentang Pelicans Yang mengalahkan Utah Jazz dengan score 129-124 Men, Jazz setelah menangkan 20 dari 21 pertandingan mereka Mulai dingin nih sekarang nih Utah Jazz Mereka kalah 3 dari 6 pertandingan terakhirnya mereka Dan tadi terakhir itu sayang banget menurut gue Mike Conley buru-buru mau coba cari foul Pahal tadi gamenya masih 15 detik Mereka kalah 3 poin saja Kalau mereka bisa cari shot yang lebih baik Cari bogey, bogey was on fire menurut gue Kalau mereka bisa cari bogey ya tadi Mungkin mereka bisa menyamakan score yang memaksakan game ini ke overtime Gue sayang banget Padahal Mike Conley adalah salah satu pemain yang paling senior di Utah Jazz Dan Utah Jazz ini selama season ini Menurut gue komposurnya ketenangannya luar biasa Tapi di pertandingan tadi gak keliatan sama sekali Apalagi defense-nya Defense-nya mereka di second half menurut gue bener non-existent banget Di bantai habis-habisannya Pagi di kuatri ketiga Mungkin mereka itu baru dapet sense of urgency-nya tadi di 3 menit terakhir Tapi sayangnya sudah terlalu telat Dan Donovan Mitchell man Akhir-akhir ini menurut gue dia mainnya kurang efisien ya Sedangkan kalau memang Utah Jazz ingin stay on top of the Western Conference Menurut gue Donovan sih He has to shoot better for the Jazz Dimana dia hari 21 poin dan 8 asis Tapi shootingnya dia adalah 7 dari 21 Dan 3 poinnya 1 dari 8 Sedangkan hari ini top scorer dari Utah Jazz Adalah Bowen Bowen? Gue ngomongnya bogey sebenernya Bowen Dan 31 poin dan dia 7 dari 11 3 poinnya Nah Tadi seperti gue bicarakan New Orleans quarter 3-nya gila banget Tadi kayaknya kalau yang megang bola Lonzo, Brandon Ingram, atau Zion Kayaknya udah pasti otomatik banget banget di quarter ketiga Dan play against one of the best defensive team in the NBA Pelicans hari ini mencetak 74 poin Inside the pain area Itu baik banget sih Dan itu thanks to Zion Williamson yang kuat banget Zion tadi lawan Rudy Gobert dihajar sama dia Dia gak takut Rudy Gobert malah kita tau 7 footer Dan juga salah satu pemain defensive yang terbaik Tapi sama Zion digeser men Zion tuh saking kuatnya Zion hari ini selesai dengan 26 poin dan juga 10 rebound Serta BI BI Brandon Ingram selesai juga dengan 26 poin Tapi gue paling suka Lonzo Ball Gue ngefans banget memang Lonzo Ball Dan Lamelo Ball juga Lonzo has been playing really well menurut gue Untuk Pelicans akhir-akhir ini Dimana dia hari ini pun juga selesai dengan 23 poin 8 asis dan juga 7 ribu Nah Trio-nya Pelicans ini udah keliatan ya Trio-nya adalah Lonzo BI dan juga Zion Jadi mereka tinggal cari supporting cast-nya aja Tiga pemain ini menurut gue udah solid banget Dan ini akan menjadi masa depan juga untuk New Orleans Pelicans Dan hari ini pun JJ Reddick starting to get hot Dia hari ini mencetak 17 poin off the bench Dan menurut gue JJ Reddick nih Pemain veteran harus sih bisa membantu dengan 3 poin share tadi Agar Pelicans bisa kompetitif di Watson Conference Dan hari ini pun mereka berhasil mengalahkan Jess Dengan hanya menembak 3 poin 7 dari 11 saja Berikutnya Tadi siang gue live untuk Nobar ini Baik banget yang nanya kok gak ada gambarnya Memang gak ada gambarnya Kok ada gambarnya ntar gue kena copyright di ban lagi Setelah 3 bulan nih istirahat Kita bisa live lagi Akhirnya gue seneng banget sih tadi untuk live Thank you banget Rame juga yang nonton Blazers hari ini menang dengan skor 123-111 Atas Charlotte Horace Pertandingan yang tadinya harusnya matchupnya Antara LaMelo melawan Damian Lele Tapi jadi LaMelo versus Melo The veteran Tadi sebelum pertandingan pun Carmelo showed some love Ditosin, dipeluk juga untuk LaMelo Tapi di game ini juga tadi beberapa kali kena switch LaMelo juga CarMelo itu seru banget menurut gue And both Melo ini played really well di pertandingan ini Tapi The veteran Carmelo Unconscious in the fourth quarter Tergila nembak 3 poinnya masuk terus Dia score 17 dari 29 poinnya di fourth quarter Tadi ada sekali Abis 3 poin dia trash talk ke benchnya Charlotte Horace And saat Melo mencetak at least 18 poin Portland tahun ini rekornya adalah 8 dan 2 Jadi kalau Melo wangi Wow Blazers menang LaMelo juga sebenernya bagus hari ini Wow I was so happy watching him play today Menurut gue smooth banget gamenya Dia hari ini 30 poin 8 asis dan juga 4 still Tapi memang di game ini 3 poinnya Blazers sih Unstoppable Mereka lagi bagus banget syutingnya Franchise record penghalangnya 24 poin Tadi Melo 6 kali 3 poin shot Sedangkan Robert Covington Juga hari ini mainnya bagus dengan 5 3 poin Dan itu lawan gue yang punya di NBA Fantasy Jadi gue hari ini dibantai habis Hari ini Robert Covington Atau actually kemarin di Amerika Itu sama tanggalnya 1 Maret kayak gue Mamanya sedang ulang tahun Jadi dia bilang kayak gue bangun good mood nih Langsung dia nyetak 21 poin Dan tadi asik banget ya Keren banget menurut gue Dimana setelah pertandingan pun LaMelo dan Carmelo Tukeran baju Tukeran jersey So banyak sekali yang respect Dengan permainan LaMelo Dan salah satunya dari Carmelo It was really nice banget sih Gesture nya untuk melihat 2 pemain ini Tadi sering bertukeran jersey Walaupun gue gak tau nih Lalu di NPR Setelah pertandingan gak beli tos-tosan kan Itu mana tuh Polisian dan juga security nya tuh But fakta menarik adalah Pas Carmelo di draft Itu tahun 2003 ya Berarti LaMelo itu baru umur 1 tahun Oke berikutnya ini game yang seru banget Menurut gue tadi yaitu Brooklyn Nets Yang berhasil mengalahkan Santo News 1 Lewat overtime Dengan skor 124-113 Gue mau nanya sama kalian nih Di game ini yang paling jago Siapa nih James Harden Nick Claxton Atau Bruce Brown Gila 3-3 aja menurut gue Gokil banget sih Menurut Gengar itu mainnya Apa hari ini mainnya Dimana Harden Menjadi pemain pertama di NBA Yang berhasil mencetak 30 plus points 15 plus assist Dan juga 10 plus rebound Dengan 0 turnover James Harden 0 turnover Wah gila amazing sih Jarang banget gue inget James Harden Mesela 0 turnover Dan Harden selesai dengan 30 point 15 assist Dan 14 rebound Dan media K-season ini Jarang banget ya Mengekspos James Harden Kayaknya jarang banget Ngomongin kayak James Harden ada di MVP conversation Itu jarang banget sih Menurut gue Jadi Mungkin dia suka Under the Raider Tahun ini Padahal dia sih He has been playing Exceptional menurut gue Untuk Brooklyn Nets Dan Bruce Brown Kembali membuat kita Impress Dia hari ini Mencetak 23 point 10 dari 13 Dan kita tau Baru aja minggu lalu ya Kok gak salah dia Mencetak 29 point Dan Bruce Brown Continues to play well Dan menurut gue Dia jadi salah satu pemain Yang surprising Untuk Nets tahun ini Kita gak semua gak dinyangka Si Bruce Brown Misalnya sejago ini Untuk Brooklyn Sampai nyatak poinnya Banyak banget ya Ini bagus banget Karena kita tau KD juga masih out For hamstring injury Jadi dia sekarang ini Sedikit menggantikan Perannya KD lah Dengan tembakan-tembakan Dan juga 3 point Dan Claxton hari ini Wah gila Big man ini Gue baru pertama kali Nonton jujur aja Agile Dan juga lincah banget Gak masalah Pas defense Kalau dia kena switch Kepada guard Dia bisa jaga guard juga Dan hari ini Sesuai dengan 17 point 3 block shot Dalam 17 menit Tapi fansnya Nets You all gotta chill Man Malah di twitter Dia pernah bilang Nick Allstar Claxton Gila baru satu game Tapi ini Kalau Claxton bisa Konsisten untuk Brooklyn Nets Dia bahaya sih Dia bakal bagus banget Dia bisa aja ngambil menitnya Di Andre Jordan Karena dia masih muda Energerik banget Dan of course Spurs tadi sebenarnya Di quarter keempat Itu udah bagus banget 10-0 run Dimana Dejante Murray Nembak Tembakan yang lumayan Wild Tadi boleh udah lepas-lepas Ditembak sama dia Untuk nyamain score Dan membawa game ini Ke overtime Tapi sayangnya di overtime Kyrie and Bruce Brown Took over Dimana dua-duanya itu Mencetak 3 point Dan juga beberapa tembakan lainnya Sehingga Nets Akhirnya berhasil menang nih Setelah 17 tahun Setahu gue Gak menang di San Antonio Dan paling epic adalah Tadi saat Steve Nash Melakukan wawancara Di Zoom Dia dikasih tau bahwa Nets itu udah hampir 20 tahun Gak menang Mukanya kaget banget Dan dari Spurs hari ini Dari The Rosen Yang mencetak 22 point Dan juga 11 assist Next ada Philadelphia 76ers Yang menang atas Indiana Pacers Dengan score 130 114 Kalo kata subscribers gue Sejak Dua mata sabonis Dibilang di snap sama All-Star Itu mereka belum pernah menang Sama sekali Is it true? Kalo true? Kasih tau di comment section Di bawah Dan Embiid Had a lot of fun today Trash talking to Miles Turner Hari ini dia merasa Dia own Miles Turner Hari ini Embiid selesai Dengan 24 point Dan juga 13 rebound Sedang shake Milton Si gila sih hari ini ya Dia selesai dengan 26 point Off the bench Dan ini Kekalahan Pacers Membuat Pacers Sekarang di nomor 9 Dari nomor 4 Langsung turun Tapi emang di Eastern Conference Itu bedanya pada tipis-tipis Semua sih Dan Kadang Pacers itu Rekordnya adalah 15 kali menang Dan 18 kali kalah Next Ada Cavaliers Yang berhasil mengalahkan Rockets lagi Dengan score 111-90 Rockets gila sih 12 straight Losses sekarang ini Berarti Memang Christian Wood Itu segitu Ngaruhnya ya Untuk Houston Rockets Gue gak tau juga sih Apakah memang Steven Silas Jelek ini pelatihnya Kalau ada yang tau Fancy Rockets Mungkin boleh tulis Di comment section Di bawah Karena gue gak ngikutin Game-nya Rockets Sama sekali Hari ini John Wall Udah 32 point Victor Rolladipo 20 point Tapi masih kalah juga Dan Cavaliers Sekarang ini On a 4 game winning streak Kita tau mereka barunya Kemarin kalah 10 kali Secara beruntun Tapi mereka ada pelan-pelan Comeback lagi Dan hari ini Colin Saxton Put on a show For the Cavaliers Dengan 39 point Dallas Hari ini juga menang Dengan score 130-124 Atas Orlando Magic Is Luca Donchis back Wah menurut gue Dia udah lumayan kembali Kayaknya kepedeannya Dia juga udah He's trying to have fun juga Sekarang ini Kelihatan banget di lapangan Udah seperti Apa ya Ekspektasi Seperti Donchis Yang kita bilang sebelum season Dia akan bisa menjadi Salah satu kandidat MVP Hari ini Dia selesai dengan 33 point 10 rebound Dan juga 9 assist And of course Jalen Bronson Menurut gue Quietly He's playing really well Juga untuk Dallas Mavericks Hari ini Dia selesai dengan 24 point Sedangkan Nikola Vucevic Hari ini double-double Dengan 29 point Dan juga 15 rebound Terakhir Denver Nuggets Menang juga Atas Chicago Bulls Dengan skor 118 112 Jokic Washed clutch For the Nuggets Took over the game In the last 3 minutes And 20 seconds Dimana dia mencetak 10 point Untuk Denver Nuggets Lalu juga dia ngedunk Tadi N1 Wahal dari depannya Patrick Williams Untuk memastikan Kemenangannya Nuggets Jokic Jokic sayang banget Jokic sayang banget Hampir triple-double Dengan 39 point 14 rebound 9 assist Pakal tadi Kalau dia triple-double Itu akan menjadi Triple-double Ke 50-nya Dalam karirnya Ngomongin Bulls Salah satu legenda Chicago Bulls Yaitu Jokim Noah Akhirnya Hari ini memutuskan Untuk pensiun Dari basket Jokim Noah Memulai karirnya Di sana Sejak tahun 2007 Tapi menurut gue Karirnya Not bad Dia pernah mendapatkan Gaji besar sekali Saat dia pindah ke New York Ini sih inget gue Tapi sayangnya Memang sejak tahun 2014 Itu Dia mengalami cedera kaki Dan itu Setelah itu Jokic Noah Memang berbeda banget Udah gak kayak Seperti yang dulu lagi Tapi yang pasti Dia dua kali Menjadi NBA All-Star Lalu juga menjadi Defensive Player of the Year Pada tahun 2013 2014 Dan juga merupakan Key component Untuk Chicago Bulls Masuk ke Eastern Conference Finals Bersama Dari Cruz Tahun 2011 lalu Jokim Noah Yang gue paling inget adalah Dia menang dua kali ya NCAA bersama Florida Gators Itu pertama kalinya Gue kenal Dan pernah tau Yang namanya Jokim Noah Karena dia legend banget Dulu bersama Corey Brewer Dan juga Al Horford Di Florida Gators Dan gue pernah Actually latihan bareng Itu tahun 2007 Sebelum dia masuk ke NBA Draft Itu latihannya Di Impact Basketball asli Orangnya ngakak banget Cuma ngelawak doang Kalau lagi latihan Dan itu baik ngomong Ngata-ngatain orang Ngledekin orang doang Itu bener Tapi personality-nya Memang seperti itu Dan gue juga inget Selama dia di NBA pun Dia sangat energetik Sering juga trash talk Dengan lawan Jadi Bener sayang sih Setelah tahun 2014 itu Dia turun karirnya Tapi yang pasti Tetep lah Salah satu pemain defensif Yang apa ya Paling bagus juga Di NBA Yang kita pernah inget Oke Next ada pelatihnya Atlanta Hawks Yaitu Lloyd Pierce Hari ini dipecat oleh Atlanta Hawks Dan akan digantikan oleh Nate McMillan Lloyd Pierce Wah ini lumayan rough Men dipecatnya Dimana dia masih ngelatih dulu Katanya paginya Di Miami Terus tiba-tiba Yang dipecat Lalu ada salah satu Pemainnya Atlanta Hawks Yang taunya lewat Twitter Wah gila Si Atlanta Hawks Lumayan sadi sih Cara pecatnya Dan Lloyd Pierce ini dipecat Karena memang Tidak bisa memenuhi ekspektasi Mungkin dari manajemennya Atlanta Hawks Dimana mereka banyak sekali Move-nya saat off-season Dan dia Memulai season ini Hanya 14 Dan juga 20 Tapi menurut gue It's a very tough one Karena memang Bogdan-Bogden of Ichidera Gelo juga In and out The line up Okong Wichidera Region Round Wichidera Jadi Memang agak susah Sebenernya Untuk memiliki Full strength Harusnya kita tunggu dulu Apa full strength Baru bisa dinilai Sebenernya untuk Lloyd Pierce Lloyd Pierce ini pun juga Kau gue liat Orangnya baik ya Kelihatan banget Dari mukanya Dan juga gesturenya Ini bener-bener pelatih Yang punya hati yang baik Tapi ya memang Kalau dia gak bisa perform Tim manajemennya pun Harus melepas dia Dan kalau gue baca Dari para fansnya Atlanta Hawks Mereka tuh gak suka Dengan rotasi Pemainnya Lloyd Pierce menurut mereka Gelo tuh Untuk bisa jadi center Katanya gak cocok banget Lalu juga di quarter keempat Sering banget meltdown Untuk timnya Atlanta Hawks Jadi itu yang dikecewakan Oleh para fansnya Dan Para fans juga Dapat dia bilang Ini kayaknya mereka Sengaja sebenernya Ngesain si Nate McMillan Kayaknya udah tau Tuh kalau akan diganti Katanya entah Tengah-tengah season Nate McMillan jelas Pelatih yang punya pengalaman Banyak sekali bersama Seattle Supersonics Lalu juga bersama Portland Trailblazers ya Dan terakhir sama Indiana Pacers Dimana memang Di Indiana Pacers Dia jago banget sih Defensive minded coach Dan tahun terakhirnya itu Tahun 2019 ya kayaknya Dimana mereka main Jarang banget Apa Main tanpa Oladipo Kebanyakan dan itu Rekornya adalah 45 dan 28 Nah Tantangannya untuk Nate Langsung luar biasa nih Mereka akan bermain Melawan Miami Heat Yang lagi on fire Banget kita lihat aja Apakah Atlanta Hawks Bisa menang atau tidak Besok ini Next Gue banyak banget yang nanya Tentang Kevin Durant Apakah Kevin Durant Akan tetap jadi kapten Atau tidak di NBA All Star Jawabannya adalah Kembali gue baca Dia tetap akan jadi kapten Walaupun dia tidak akan bermain Dan menurut gue Feeling gue Dia akan ngambilnya Career thinkingnya pertama Jadi Jumat nanti Jumat nanti All Star Draft akan dilakukan Itu jam 8 pagi Jakarta Semoga gue bisa live Nanti gue rencananya Pengen live reaction Untuk draftnya All Star itu Kita semua pasti berharap Lebron akan milih Steph Sebagai first picknya dia Karena kayaknya akan keren banget Kalau kita lihat Lebron dan Steph Akan main bareng nanti Di NBA All Star Akan seru abis sih Berikutnya Slam Dunk Contest Ternyata gue baca-baca Di Bleacher Report Itu ada beritanya Bahwa Anthony Simons Dan juga Cassius Stanley Tampaknya akan join The Slam Dunk Contest At halftime nantinya Dan kemudian kita tahu Oh we topin Tampaknya juga akan participate Nah gue tadi agak biung Anthony Simons Emang ini lompatannya tinggi ya Gue penasaran Akhirnya gue cari-cari di Youtube Ternyata memang Vertikalnya tinggi banget sih Nge-fly juga nih Anthony Simons Dan dia pernah ikutan juga Slam Dunk Contest Waktu SMA di Pangos Bersama Darius Baisley Lalu juga ada Kevin Porter Jr Jadi ini mungkin sih Jadi sleepernya menurut gue nih Nanti di Slam Dunk Contest Tapi yang berikutnya Favorit gue jelas Cassius Stanley Wah kok ada ikutan sih Pecah sih menurut gue sih Tapi semoga kesampean Dia akan ikutan NBA Slam Dunk Contest ini Karena kita tahu Dia terbang juga tuh Dari SMA Di Sierra Canyon Kita udah tahu Salah satu yang paling atleris Lalu juga di Duke Juga ngedangnya gila-gila Dan kemarin Videonya sempet viral sih Waktu dia baru pertama-tama Masuk Indiana Pacers Dimana dia ngedang Terus bolanya lewatin pantatnya Terus diselesain dengan tangan kiri Wah itu menurut gue Keren banget sih Dari Cassius Stanley Jadi kalau dia main Gue pilih dia Untuk juara Slam Dunk Contest Oke Itu berita-berita NBA Dan basket lainnya Sekarang kita masuk ke prediksi Jelas prediksi gue 1-2 lagi Wah sebel banget sih Houston gak menang-menang Dan Jess kalah Jadi gue stress banget Udah 1-2 Beberapa kali Tapi besok Ada 6 game Game of the day Jelas Lakers vs Suns Damien Jones ketemu lagi Dengan mantan teammates Yang main lawan Warriors Sekarang lawannya Suns Penasaran Besok Damien Jones Akan main atau tidak Kita tahu main dia mengalami Cidera sedikit Tapi gue harapkan sih Dia akan main Kayaknya akan seru Liat dia lawan mantan teammates Tapi besok kayaknya Lakers main di home Lakers lagi on the roll Dengan baliknya Dennis Ruder I think besok Lakers Akan menang So gue milih Lakers Minus 2 Gue tahu Para fansnya Lakers sekarang ini Pasti lagi panik nih Wah kok Rocky milihnya Lakers Besok Lakers kalah deh Tapi semoga besok Lakers Tetap menang ya Besok 2 lagi Gue akan pilih Washington Plus 1 Lawan Memphis Grizzlies Kayaknya Washington Besok akan bounce back Setelah main kalah dari Celtics Yang sangat menyakitkan Nanti besok Bradley Bill Jangan 40 poin ya Kalau 40 poin akan kalah Bradley Bill besok 38 poin aja Biar menang Washington Wizards ya Dan yang terakhir Gue akan pilih Milwaukee Milwaukee juga lagi On a roll Mereka menang 5 game Secara beruntun Besok Milwaukee Minus 6,5 Melawan Denver Nuggets Semoga aja Nuggets kita tahu Capek nih kayak Habis lagi Chicago nih Besok semoga bisa menang lah ya Oke itu deh pilihan gue Berikutnya Top shoes The Mother Rosen Always have the best Kobe's men Hari ini dia pakai Kobe 3 prelude Wah ini keren banget sih Menurut gue warnanya Dan berikutnya Ada teammate channel Marcus Aldrich Dengan Fiesta team Jordan 35 Matching banget sih Ini sama jerseynya Tapi it's fire sih Warnanya Dan yang terakhir Harden ini gue suka banget loh Sepatunya dia Desainnya gue suka Warnanya juga gue suka Ini warna baru Untuk Harden volume 5 nya Ini keren sih Gue pengen punya satu sih Untuk volume 5 Harden ini Oke top place Let's start with Luka Doncic With the crazy pass Behind the back Kepada Dorian Vinic Smith Wah ini keren banget sih Pastinya Berikutnya The John Timur ini Seperti tadi gue omongin Send the game to overtime With this wild shot Sayangnya tapi Spurs tadi masih belum bisa menang Lalu Kyrie Irving With the fake And the oop To DeAndre Jordan This is a very nice play Dan yang terakhir Nikola Jokic Dunking on Patrick Williams To seal the win For Denver Nuggets Hari ini Dan player of the day Of course Gue akan memilihnya Nikola Jokic Yang selesai dengan 39 poin 17 dari 28 14 rebound Dan juga 9 asis So time out gang Once again Thank you so much For your amazing support Jangan lupa Ditunggu semua Untuk komentarnya Dan besok ditunggu juga Siapa kira-kira Yang akan memenangkan T-shirt time out gang Dari gue So thank you so much For tuning in today Hopefully you guys Enjoy today's episode Lumayan lama sih nih videonya ya So thank you so much Jangan lupa untuk like And jangan lupa untuk komen And I will see you guys tomorrow Peace